Jadi PDI Perjuangan ini kan partai yang menggunakan teknologi informasi. Sistem kami telah bangun sehingga kemarin setelah diputuskan oleh Bumegawati Sukarno Putri bahwa pengumuman cawapres Pak Ganjar Ranowo pada hari Rabu, hari yang sangat penting di dalam mengawal setiap pemerintahan Presiden Jokowi, maka kami mengundang seluruh kader anggota simpatisan partai dan juga seluruh rakyat Indonesia. Dengan menggunakan teknologi itulah, maka Pak Ganjar Prof. Mahfud MD bisa hadir di depan rakyat. Sehingga tiga pilar partai termasuk eksekutif partai di seluruh tingkatan, legislatif partai di seluruh tingkatan, bahkan DPP partai pun mengikuti secara daring. Kami telah mengadakan rapat daring berulang kali, bahkan peresmian kantor partai, sekolah partai itu pun dilakukan secara daring. Sehingga itu tidak mengurangi seluruh kehidmatan di dalam pengumuman Pak Prof. Mahfud MD dan meningkatkan emotional bonding karena bantuan teknologi. Jadi semua diundang. Dengan Bapak Presiden Jokowi, kami sudah sampaikan kepada Mas Pramon Anung Wibowo yang mendampingi Bapak Presiden, bahwa hari ini memang dihukumkan dan beliau sedang menjalankan tugas kenegaraan. Jadi kami komunikasi, jadi begitu hari ini dilakukan pengumuman Prof. Mahfud MD sebagai pendidikan hukum, sebagai sosok yang dikenal membela Wong Jilek, sosok yang bersih, sosok yang mumpuni memiliki pengalaman di eksekutif, legislatif, dan lembaga unikatif, maka saya kontak ke Mas Gibran. Mas pertemuannya izin ditunda karena kami langsung bergerak cepat. Malam hari ini akan dilakukan deklarasi Pak Ganjar Prof. Mahfud di antara generasi milenial, Gen C, dan mereka akan menyampaikan seluruh aspirasinya kepada pasangan yang hebat ini, pasangan yang rakyat yang membangun harapan bagi masa depan ini, dan kemudian besok langsung pendaftaran. Ketika tadi saya memberitahu Mbak Puan dan juga Mas Arsat Rasid, bahkan beliau berdua mengatakan, oke nanti kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Gibran bertiga, sehingga ini malah kita kembangkan. Nanti kita akan ngobrol bersama Mas Gibran pada momentum yang tepat dan tidak lama lagi. Terkait dengan itu Mas Gibran? Biasa isu-isu selalu beredar, tetapi kita kan partai yang kokoh. Sebagaimana pidato Ibu Mega tadi, semua berdisiplin dan terikat dengan emosional bonding yang sangat baik, karena kami ini mengedepankan semangat gotong royong, sehingga semua merasa nyaman bersama dengan PD Perjuangan, karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini juga merupakan kesinambungan dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Buktinya Prof Mahfud MD dipercaya menjadi Menko Palbuka. Buktinya Prof Mahfud MD menggelurakan semangat pintu gerbang kemerdekaan itu oleh Bung Karno dan Bung Gata, sehingga kami memulai dari tempat yang sangat sakral tersebut, dan kami memohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia dan rangkaian itu akan mengambil tema kokoh di dalam kultur dan jati diri bangsa. Kita akan mendaftarkan diiringi oleh seluruh komponen dari PD Perjuangan, P3 Perindu dan Hanura, para relawan dan juga masyarakat yang akan hadir. Kami sebelumnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila besok terjadi kemacetan, tetapi kami akan mencoba untuk hadir dengan tertib untuk tidak mengganggu lalu lintas. Tapi sekiranya terjadi gangguan, kami mohon maaf sebelumnya. Pak Sosot, sementara melihat jadwal kampanye yang padat? Jadi tugas-tugas kenegaraan itu kan sangat penting. Dan kami, termasuk Prof Mahfud, sosok yang dikenal integritasnya untuk tidak menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Dikenal sosok yang sangat berdisiplin, sosok yang seterhana. Sehingga tugas-tugas itu tetap akan beliau jalankan, tetapi ketika kampanye akan mengambil cuti. Karena ini adalah tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan, hal tersebut memang dimungkinkan. Sehingga kerja untuk bangsa dan negara tetap menjadi prioritas terpenting meskipun sudah ditetapkan sebagai calon wakil presiden. Jadi kita yang penting hikmat. Tokoh dalam jati diri kebudayaan bangsa. Dan kemudian ada beberapa elemen of surprise yang akan ditampilkan dalam desain acara itu. Ya besok kita lihat, sudah dirancang. Dan para budayawan ikut mendesain, para tokoh-tokoh seniman budayawan ikut mendesain, sehingga aspek-aspek kemanusiaan itu akan sangat mewarnai. Aspek rakyatang itu akan sangat mewarnai kedua pasangan ini. Jadi melekat kuat di dalam sejarah bangsa tetapi visioner. Visioner. Ya termasuk di dalam mempercepat dengan menggunakan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan teknologi. Setelah mendaftar dari KPU, ya karena kita ini kan tertib. Sehingga tidak ada orasi-orasi di KPU. Itu tidak ada karena kami memang ingin tertib. Kami taat pada penyelenggara pemilu. Sehingga mengekspresikan seluruh rangkaian itu kegembiraan. Penuh rasa syukur dan keyakinan. Bahwa pasangan ini adalah pasangan yang didambakan rakyat. Karena ketika kami akan survei, keadilan itu betul-betul didambakan. Hadirnya pendekar hukum, pembela wang cilik, semangat reformasi. Jadi anti-KKN rebound. Nah itu yang disuarakan oleh masyarakat. Dan kemudian kami mendengarkan itu. Tetapi Pak Rof Mahfud kan merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Belum mampu menjalankan tugas dengan baik. Sehingga tingkat kepuasan terhadap hukum, keamanan itu juga meningkat. Meskipun kami tidak menutup mata, ada beberapa hal yang harus disempurnakan. Karena kesinambungan kepemimpinan dengan Presiden Jokowi itu sangatlah penting. Tentang beberapa hal. Kami harus belajar juga dari para tokoh-tokoh muda. Kami dengarkan, masukannya. Jadi kami ini lintas generasi. Kami ini disatukan ya antara masa lalu, sekarang, dan masa depan. Nah sekarang dan masa depan itu pada anak-anak muda. Maka kami juga tanya Mas Gibran, kami dengarkan, kami belajar dari anak-anak muda. Maka malam hari ini pun skala prioritas setelah dihubungkan, Pak Ganjar dan Prof Mahfud akan mendengarkan aspirasi, mimpi, dan harapan anak-anak muda kita. Bukankah mereka adalah masa depan negeri? Inilah yang sangat penting. Nanti malam akan dikemas dengan sangat baik. Ikut dengan semangat. Semua ketua umum akan ikut dipersiapkan ya kendaraan secara khusus. Ya nanti kita kan juga tahu bahwa ada pasangan amin yang mendaftarkan pagi hari jam 8. Kami berharap koordinasi dengan KPU, itu setiap pasangan calon itu setidaknya 2 jam. Sehingga kemudian kami bisa hadir pada jam 11. Ini baru dikoordinasikan. Tapi manakala situasi dan kondisi mengharuskan untuk bergeser, itu tidak ada masalah karena kami ini tak atas asas. Kami mendahulukan juga pasangan lain. Monggo, kalau mau daftar, dan kemudian ya kami sambil melihat situasionalnya nanti. Ya kalau kita lihat rangkaiannya, sebenarnya cukup lama kita pernah mengadakan sekolah yang dihadiri oleh Prof. Mahfud tentang reformasi sistem hukum nasional. Tapi yang disampaikan oleh Prof. Mahfud tadi kan sangat clear. Bahwa negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat tidak mungkin juga tanpa dibangun negara hukum. Hukum menjadi pilar yang penting. Misok keadilan harus ditegakkan. Sehingga pencermatan dengan Prof. Mahfud sudah sangat lama. Kami tanya di masyarakat Indonesia Timur, itu ketika kami bertanya dalam FGD, bagaimana Prof. Mahfud? Mereka mengatakan beliau pendidikan hukum, beliau pembelawang cilik, kami mendambakan keadilan. Banyak problem terkait dengan konflik-konflik agraria. Mereka mengharapkan keadilan. Maka Prof. Mahfud membuka diri, mengulurkan tangannya, membela yang tertindas. Dan itulah salah satu inti dari semangat reformasi. Karena itulah negara demokrasi harus digerakkan oleh pemimpin yang memiliki jiwa-jiwa kemanusiaan. Itu yang disampaikan oleh Bumika. Tanpa jiwa kemanusiaan, akan sulit menjadi pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin itu wajib mendengarkan harapan rakyat? Dan justru semangatnya bergelora ketika mendengar, merasakan adanya kesusahan di dalam rakyat kita. Itulah yang syarat penting tentang karakter seorang pemimpin yang tadi disampaikan oleh Ibu Mega sebagai hasil kontemplasi beliau. Oh ya betul dong, seluruh kader PDI Perjuangan tiga pilar partai itu di dalam keputusan Kongres itu semua bergerak seirama. Sehingga Mas Gibran, ya tentu saja, ya beliau ini kan juga sosok yang mumpuni, biawai dan keterampilan komunikasinya. Sehingga nanti Pak Arsyad, Tungguan, kemudian akan berbicara sama Mas Gibran. Mas, kita kan sering komunikasi lewat WA. Jadi kita sering komunikasi sama Mas Gibran, nanyakan bagaimana kabarnya, ini ada warung makanan apa yang menarik di Solo. Kan kita sering makan soto bersama, kemudian nasi lewat. Tadi makan yang disajikan nasi lewat dari Solo. Itu kan juga simbolik. Jadi Mas Gibran tetap di PDIP ya, Mas? Oh iya dong. Gak berganti warna baju itu? Ya, warna PDI Perjuangan ini bukan hanya merah-hitam loh. Warna PDI Perjuangan ini merah-butih juga. Ya, yang berkibar tinggi. Merah-butih. Mas Asper mau nanya, tadi kan seperti di atas, tapi jelas yang langsung mengajak warga, waktu bersama ini. Loh, kita kan, Pemimpin itu dimulai dari keluarga. Apalagi, ya Prof Mahfud setelah diberitahu oleh Ibu Mega, juga langsung dia menghubungi ibu danya, menghubungi keluarganya, sama dengan Pak Ganjar Pranowo. Karena keluarga ini kan menjadi suatu persemean dari seluruh cita-cita di dalam mengabdi pada bangsa dan negara. Maka seorang pemimpin tanpa mendapatkan dukungan keluarga, tanpa doa-doa kasih seorang ibu, itu tidak akan mungkin menjadi pemimpin. Karena menjadi pemimpin diperlukan ketaran kemanusiaan, ketaran kerakyatan, spiritualitas terhadap Tuhan yang menghubungi dengan kehendak rakyat. Ya, cukup ya? Atau kapan sebetulnya? Nanti saya tanyakan Ibu Mega. Jadi keyakinan itu dari mata hati dan pikiran. Maka Ibu Mega selalu mengatakan, kami menetapkan Pak Ganjar dan Prof Mahfud, ini bukan untuk kepentingan diri pribadi, bahkan bukan semata-mata bagi BD Perjuangan. Tetapi dipersembahkan bagi rakyat, bangsa, dan negara. Waktu kita tidak banyak untuk mengejar kemajuan 13 tahun bonus demografi, maka pertimbangan ini adalah pertimbangan yang sebenarnya berbeda dengan pertimbangan yang hanya sepertinya hanya elektoral. Ini pertimbangan pada keyakinan politik, pertimbangan pada kehendak rakyat, pertimbangan pada apa yang menjadi dambaan rakyat terhadap keadilan yang harus diwujudkan secara progresif. Demikian pula, keadilan sebagai basis dari percepatan untuk pemakmuran. Itu hasil kontemplasi dari Ibu Mega setelah mendengarkan juga masukan dari Presiden Jokowi, dari para ketua umum, dan yang terpenting mendengarkan dari rakyat. Maka jiwa keadilan yang bergelora itulah yang menjadi harapan rakyat dan dipersembahkan Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. Terima kasih.